Sumber penghasilan Baimuang bertambah. Gaid Arman Maulana gelar konser perdana di Malaysia. Penasaran info selengkapnya? Saksikan di program Fem&Frem. Halo, kembali lagi dengan aku Jahe. Sumber uang YouTuber Baimuang bertambah. Ayah Kiyono Teggeruong itu baru saja menggelar konser di Malaysia. Prestasi demi prestasi diukir oleh Baimuang dan Paula Verhoeven usai mereka terseret kasus prank KDRT pada tahun 2022 lalu. Tampaknya Baimuang dan Paula Verhoeven kini kian serius untuk menggeluti industri musik. Buktinya Baimuang membawa perusahaannya yaitu Teggeruong Entertainment untuk fokus juga ke dunia musik. Ya, YouTuber berusia 41 tahun tersebut baru saja menggelar konser perdana Teggeruong Entertainment di Malaysia. Hal tersebut diketahui dari tayangan video unggahan kanal YouTube Baimuang Baimuang Senin 27 Februari 2023 kemarin. Dilansir melalui banjermasinpost.co.id dari video tersebut, sang YouTuber bersyukur konser musik yang diselenggarakan Teggeruong Entertainment di Malaysia berjalan lancar. Tak sendiri, Baimuang juga berkolaborasi dengan musisi tanah air Arman Maulana yaitu vokalis Gigi Band. Dalam konser tersebut, bintang tamunya adalah Semisi Monangkir, Kris Patih. Semisi Monangkir sukses mengajak keluarga Malaysia berdendang dengan lagu-lagu khasnya. Keseksesan konser pertama yang digarap Baimuang tersebut juga turut dirasakan oleh Arman. Bahkan Arman berharap konser berikutnya bisa diadakan lebih besar dari konser perdana ini. Ya, itu tadi info self dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax